Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung, Deden Ridwansah, melakukan pemantauan via udara arus balik libur natal dan tahun baru 2023 hingga 2024 pada Jumat, 29 Desember 2023, Kepala Kantor Basarnas Lampung, Deden Ridwansah, didampingi Kepala Seksi Operasi melakukan pemantauan udara menggunakan heli Basarnas jenis Daubhin As-365. Dengan pilot mayor penerbang Hendrik dan kopilot LED Dadito, helikopter HR-3606 melaksanakan pemantauan udara sekitar 1,5 jam mulai dari Pelabuhan Bakauheni, Jalan Tol Trans Sumatra-Bakauheni Terbanggi, Bandara Radin Inten II dan kembali lagi ke Pelabuhan Bakauheni, hasil pemantauan terlihat kondisi Tol Trans Sumatra masih normal dan lancar. Kemudian di Pelabuhan Bakauheni belum terdapat penumpukan kendaraan baik yang masuk dan keluar pelabuhan. Begitupun di Bandara RDI II terpantau normal. Dari hasil pemantauan lewat udara tadi, untuk di Pelabuhan Bakau, kemudian di Pelabuhan Panjang, dan ruas Jalan Tol belum ada terjadi peningkatan arus mudik maupun arus balik. Masih normal, begitu pun di Raden Inten. Dan harapannya sampai dengan prediksi tanggal 2, mana puncak harus balik dan harus mudik, mudah-mudahan normal seperti hasil pemantauan udara hari ini. Itu yang kami harapkan. Besok kita akan lakukan lagi monitor hari. Sepanjang HR ini untuk mendukung kesiap-siakan di Lampung, kita maksimalkan untuk pemantauan udara. Mudah-mudahan sih tidak ada yang perlu kita evakuasi ya. Semua bisa berjalan dengan normal, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Prediksi Basarnas Lampung, puncak arus balik maupun mudik akan terjadi pada tanggal 2 Januari 2024. Selain itu Basarnas Lampung menghimbau kepada masyarakat untuk tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan selama mudik. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan SAR segera menghubungi call center Basarnas 115 dari Lampung Selatan, tim sinarlampung.com melaporkan. Terima kasih telah menonton!